Suara langkah sepatu terdengar mendekati ruangan Labrayan Pintu dibuka oleh seorang wanita yang tidak asing baginya Kau mau apa kesini? Tanyalah Brian dengan nada suara dingin yang menjadi ciri khasnya Tidak bisakah kau menyuruhku masuk dan duduk terlebih dulu? Aku ini tamu, jawab Michelle Bagiku tamu adalah seseorang yang kuharapkan Karena kau tidak kuharapkan, berarti kau bukan tamuku Balas Labrayan Baiklah, aku tidak ingin berdebat Aku kesini mengantarkan dokumen dediku saja Ujar Michelle, seraya meletakkan sebuah dokumen di atas meja Labrayan Aku pergi, timpal Michelle Keluar begitu saja dari ruangan tersebut Labrayan hanya terdiam Lalu mengambil dokumen itu dan membukanya Tuk, sebuah name card jatuh tepat di bawah kakinya Bergegas Labrayan mengambilnya Terlihat nama Michelle di sana disertai dengan nomor telepon yang tertera Sampah Labrayan melempar name card tersebut ke dalam tong sampah di dekatnya Kemudian fokus kembali membaca lembaran dokumen yang berada di tangannya Pantas saja Andofi bersikeras menyuruhku bertemu dengan asegaf Ternyata keuntungannya lumayan fantastis Dasar serakah Guma Labrayan melemparkan asal dokumen itu di atas mejanya Merebahkan tubuhnya di atas kursi yang dia duduki Sedang apa ya dia sekarang? Guma Labrayan menatap layar ponsel yang baru saja diambilnya dari dalam saku jasnya Melihat foto wallpaper yang dia curi dari akun sosial media milik Naurin Sore hari di sebuah kedai terlihat Naurin sedang duduk bersama Sabrina yang baru saja pulang dari sekolah Apa pengawalmu itu akan terus berdiri di sana? Tanya Sabrina menunjuk ke arah danto yang berdiri di depan pintu masuk Iya biarkan aja Jawab Naurin seraya meminum es kopi di tangannya Enak sekali ya sepertimu Kemana-mana aman Terkendali Jetus Sabrina Justru aku tidak suka jika harus diawasi terus seperti ini Serasa tidak ada kebebasan Jawab Naurin Tapi setidaknya kau bisa selamat dari orang jahat di luar sana Balas Sabrina Memangnya siapa yang akan menjahatiku? Sudah kau berbicara lah apa yang ingin kau sampaikan tadi Aku tuh buru-buru Ucap Naurin Sabrina tiba-tiba tertawa Apa yang kau tertawakan? Jangan-jangan kau berbohong ya? Cerca Naurin Iya benar Tidak ada yang ingin aku katakan padamu sih Aku hanya ingin mengobrol santai aja Lagian mau apa? Kenapa? Buru-buru Tanya Sabrina Suamiku bentar lagi pulang Kau mengertilah kalau aku sudah bersuami Ledek Naurin Ihh kau berlagak Eh tapi aku ingin menanyakan sesuatu yang serius deh denganmu Ujar Sabrina Apa? Tanya Naurin menatap ke arah Sabrina dengan serius Apa kau dan suamimu sudah seperti ini? Menunjukkan jempol yang diselipkan di kedua jari telunjuk dan jari tengahnya Tanya Sabrina dengan nakal Hiss kau ini turunkan tanganmu Tentak Naurin Hahaha kenapa wajahmu jadi seperti itu? Apa kau benar-benar sudah melakukannya? Tiba Sabrina Belum Lagian untuk apa kau menanyakan hal itu sih? Itu kan privasi orang Jawab Naurin Ya kan apa salahnya kau berbagi pengalaman denganku? Siapa tahu nanti ada pria tajir yang naksir denganku? Cetus Sabrina Kau tanyalah pada ibumu Balas Naurin dengan kesal Terlihat Danto yang berjalan menghampiri mereka Nyonya Tuan Labrayan sudah di rumah dan dia menyuruhku membawa Nyonya pulang sekarang juga Ucap Danto Baiklah aku pulang dulu Sabrina Suami tampanku mencariku Bye Ledek Naurin seraya beranjak dari tempat duduknya dan berlalu meninggalkan Sabrina di sana Awas aja kau Cetus Sabrina dengan kesal Danto melajukan mobilnya meninggalkan parkiran kedai tersebut Pengawal Danto kau tahu tidak sekarang tanggal berapa? Tanya Naurin Sebentar Nyonya Jawab Danto mengambil ponsel di saku celananya Melihat tanggal di layar ponsel yang menyalah Tanggal 24 April Nyonya Jawab Danto Benarkah? Tanya Naurin mengulang Benar Nyonya Memangnya ada apa? Jawab Danto Tidak ada apa-apa? Balas Naurin Tidak butuh waktu lama Mobil Danto pun sudah terparkir di depan mansion Naurin Naurin turun dan berlari masuk ke dalam menaiki tangga menuju kamarnya Hai Seru Naurin seraya membuka pintu kamar Kosong Tidak ada Labrayan di sana Naurin mencarinya di seluruh ruangan dan mendapati Labrayan yang sedang duduk di sofa ruang bawah tanah Sambil menghisap rokok yang diapit oleh kedua jarinya Kau mencariku? Tanya Naurin berjalan mendekatinya Duduklah Jawab Labrayan mengelap sofa di sampingnya Rokokmu Belum sempat Naurin melanjutkan perkataannya Labrayan mematikan rokoknya dengan cepat Naurin tersenyum dan duduk di samping Labrayan Kau dari mana saja? Tanya Labrayan Aku dari kedai bersama Sabrina Ternyata jenuh juga ya disini tanpa melakukan apapun Jawab Naurin Perutmu sudah sembuh Tanya Labrayan seraya menyentuhnya Ih jangan disentuh Gelitau Jawab Naurin melepaskan tangannya Labrayan hanya tersenyum melihatnya Bagaimana pertemuanmu dengan klien Tuan Andofi pagi tadi? Apa berjalan dengan baik? Tanya Naurin Ada kendala sedikit Jawab Labrayan Apa itu? Tanya Naurin penasaran Tuan Asegaf datang bersama anak gadisnya Dan sepertinya anak itu menyukaiku Ucaplah Brian menyungginkan senyum tipis di bibirnya Bagaimana kau tahu? Apa dia bilang padamu? Tanya Naurin Tidak Tapi dia sempat datang ke kantorku Dan memberikanku name card Di dalam dokumen yang dia berikan Bukankah itu sebuah kode Kalau aku harus menghubunginya? Jelas lah Brian Kau tidak boleh menghubunginya ya Jutus Naurin dengan raut wajah yang mulai kesal Kenapa? Bukankah kau tidak akan marah? Tanya lah Brian Mendekatkan wajahnya Naurin berdiri Hendak meninggalkan lah Brian Di sana Namun lah Brian meraih tangan Naurin Dan menariknya Hingga kini Naurin duduk tepat di pangkuan lah Brian Kau mau kemana? Tanya lah Brian Seraya memeluk pinggang ramping Naurin Aku sedang tidak emut untuk berdebat denganmu Jawab Naurin Ya sudah kalau begitu Aku akan menyimpan dan menghubunginya saja Aku lihat kot Tidak begitu peduli Ucap lah Brian melepaskan pelukannya Jangan berbuat macam-macam denganku ya Atau muka tampanmu ini akan jadi babak belur Ujar Naurin memegang wajah lah Brian Kau akan memukulku? Tanya lah Brian Iya Atau jangan-jangan kau sudah menyimpan nomornya ya Coba lihat ponselmu Ucap Naurin Seketika lah Brian tertawa melihat ekspresi Naurin di depannya Kenapa kau tertawa? Tanya Naurin mengerutkan dahi Kau percaya kalau aku akan melakukannya? Jangankan menyimpan nomornya Melihat namanya saja tidak? Jawab lah Brian Terus dimana name card itu? Tanya Naurin Sudah aku buang di tong sampah Jawab lah Brian Benarkah kau jahat sekali? Jawab Naurin tersenyum ke arahnya Oh ya besok hari minggu kan Aku ingin kau mengajakku ke suatu tempat Nimpal Naurin Kau mau kemana? Tanya lah Brian Nanti biar aku yang tunjukkan jalannya Tugasmu tinggal menyetir saja Apa kau mau berjalan-jalan denganku? Selama kita menikah Kita tidak pernah melakukannya Dan aku ingin sekali menikmati waktu berdua bersamamu Tanya Naurin memastikan Hmm baiklah Aku akan menuruti semua yang kau mau Jawab lah Brian Benarkah? Timpal Naurin Hmm Hmm La Brian menganggu Wah terima kasih Ucap Naurin tidak sadar Sudah memeluk tubuh La Brian Malam hari tepat pukul 21 WIB La Brian masih sibuk dengan laptop di depannya Kau hari ini terlihat sangat sibuk setelah bertemu dengan orang itu Ucap Naurin yang duduk di samping La Brian Seraya menyenderkan kepalanya pada bahu kekar itu Kini keduanya sedang berada pada sofa di kamarnya Memangnya kenapa? Bukankah setiap hari pekerjaanku begini? Jawab lah Brian Tidak hari ini kau sangat sibuk Itu yang aku rasakan Cetus Naurin Sabarlah sebentar lagi Ucap lah Brian mengelus pipi mulus Naurin Naurin menganggu seraya ikut melihat layar laptop yang entah apa isinya Hingga kedua mata Naurin mulai terasa berat lalu terlelap dengan cepat dipundak lah Brian La Brian yang sudah menyadarinya hanya membiarkan Naurin begitu saja sampai dia menyelesaikan pekerjaannya Kau mudah sekali tertidur Gumam La Brian meletakkan laptopnya di atas meja Kemudian mengangkat tubuh mungil Naurin Membaringkannya di atas kasur dan menyelimutinya Good night Ucap La Brian Seraya mengecup kening Naurin dan pergi meninggalkannya Kini La Brian sedang berada di balkon lantai dua dengan sebatang rokok yang menemaninya Mengambil ponsel dari dalam saku dan mulai menghubungi Richard Halo Tuan Sapa Richard dari dalam sana Ap Ada apa kau menghubungiku Tadi aku tidak bisa mengangkatnya karena sibuk Jawab La Brian Begini Tuan Saya ingin meminta beberapa pengawal yang Tuan punya untuk melakukan misi pencarian di sini Pintar Richard Bukankah pengawal yang kau bawa sudah cukup banyak Tanyalah Brian Sepertinya masih kurang Tuan Orang yang akan saya cari mempunyai pengawal jauh lebih banyak dibandingkan saya Saya tidak yakin bisa menembus benteng mereka Jelas Richard Bagaimana kau bisa tahu Cercahlah Brian Saya sudah berhasil menculik seorang pengawal dari mereka dan mengintrogasinya Dia mengatakan seperti itu Tuan Jawab Richard beralasan Baiklah Aku akan mengirimkan 30 pengawal lagi untukmu Jawab La Brian Baik Tuan Segera saya tunggu Balas Richard Telepon diakhiri La Brian sepihak Sangat sulit menemukannya Bahkan aku sudah sering kehilangan nyawa para pengawalku untuk mencari orang itu Sial Pekik La Brian sambil mematikan putung rokok di telapak tangannya La Brian berjalan memasuki kamarnya mendekati Naurin yang masih tertidur dengan pulas Kau sangat cantik Kau yang percaya diri minta untuk aku nikahi dan kau yang dengan tegas mengungkapkan Perasaan yang kau miliki padaku Saat melihatmu pertama kali aku sudah melihatmu sebagai wanita Bahkan aku tidak berfikir dua kali untuk mengatakan ia saat menikahimu Melihat wajahmu membuatku merasakan ketenangan Seakan semua beban di pundakku hilang Bahkan saat bersamamu aku tak ingin lepas begitu saja Kalau yang aku rasakan adalah cinta Berarti aku sudah mencintaimu saat pertama kali melihatmu di dalam kaca mobil waktu itu Batin La Brian hingga tidak terasa La Brian sudah terlelap di sebelah Naurin Keesokan paginya La Brian yang sudah rapi pergi keluar mansion meninggalkan Naurin yang masih tertidur dengan pulas Danto, antarkan aku ke base camp sekarang Perintah La Brian Bat, baik tuan Job Danto membukakan pintu mobil yang sudah terparkir di depan mansion Kemudian melaju dengan kecepatan tinggi tidak butuh waktu lama Mobil Danto pun sudah sampai di depan rumah besar dengan nuansa gelap La Brian turun dari mobil disamput oleh semua pengawal yang berderet dari sisi kiri dan kanan La Brian berjalan melewati mereka diikuti oleh Danto di belakangnya Kemudian duduk di kursi besar ruangan utama tersebut Terlihat begitu banyak pengawal di sana hampir memenuhi ruangan luas dan megah rumah base camp itu Mario teriak La Brian memanggil ketua pengawal di sana Sekaligus orang kepercayaan La Brian untuk mengurus dan melatih semua pengawal tersebut Iya tuan Jawab Mario melangkah ke depan Aku membutuhkan kurang lebih 30 pengawal yang hebat untuk kukirimkan di tempat ricat Apa semua pengawal di sini sudah kau latih dengan benar? Tanyalah Brian dengan nada dingin dan menakutkan Sudah tuan, hampir semua pengawal sudah bisa bela diri dengan menembak dan dengan baik Jawab Mario dengan tegas Bagus Kau pilihkan yang terbaik dan kirimkan mereka untuk melakukan misi bersama ricat di negara X Berangkatkan mereka hari ini juga Perintah La Brian Baik tuan, semua akan segera beres Jawab Mario Kalian semua boleh bubar Teriak La Brian Siap tuan Jawab serentak sembari berlalu meninggalkan La Brian di sana Mario berjalan mendekati La Brian Apa saya juga dibutuhkan untuk misi ini tuan? Tanya Mario Tidak usah Kau di sini saja untuk terus melatih mereka semua Biar ricat yang melakukan tugasnya Jawab La Brian Baik tuan, balas Mario Aku ke sini untuk menyampaikan itu saja Karena aku ada urusan hari ini Lain kali aku akan mengecek perkembangan mereka saat datang lagi Ujar La Brian berlalu meninggalkan tempat itu Diikuti oleh Danto Kita kemana tuan? Tanya Danto yang sudah berada di dalam mobil Kementian Jawab La Brian Baik tuan Balas Danto mengijak pendal gas dan berlalu Danto, apakah kau sudah punya istri? Tanyalah Brian tiba-tiba Sudah tuan Jawab Danto Kau pernah memberikan hadiah apa untuk istrimu? Tanyalah Brian dengan mimik wajah serius Hmm, duster tuan Jawab Danto Duster Tanyalah Brian mengulang Iya tuan, istri saya paling suka diberi duster Jawab Danto dengan semangat La Brian hanya terdiam Memikirkannya saja sangat tidak cocok untuk memberikan duster pada Naurin Memangnya kenapa tuan? Tanya Danto Yang penasaran Selain duster, apalagi yang kau berikan untuk istrimu? Tanya balik La Brian Biasanya saya juga memberikan balsem dan koyo untuknya yang sering pegal-pegal Karena mengurus anak saya yang rewel Istri saya sangat senang dan mencium pipi saya tuan Jelas Danto Dicium hanya karena memberikan balsem dan koyo Batin La Brian mengerutkan dahinya Lupakan Ucap La Brian Ada apa tuan La Brian? Aneh sekali Batin Danto Sementara di depan cermin rias Naurin sudah mengenakan dres berwarna pink fanta Dengan panjang di atas lutut Mengurai rambut panjangnya yang lurus Dan memberikan sentuhan poni tipis yang sedikit menutupi dahinya Aku akan membuatmu melupakan rasa trauma itu hari ini Aku tidak tahu hasil apa yang bakal aku dapatkan Setidaknya aku sudah mencobanya Gumam Naurin